Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana mengoperasikan atau menggunakan infokus di ruangan lab ya baik sebelumnya saya akan memberitahu nah disini dah untuk menghidupkan AC seperti itu di salah satu fasilitas yang ada di lab ini yakni AC nah tinggal bapak ibu guru nyalakan saja seperti biasa tekan on logo on off seperti ini tekan saja sampai AC nyala pastikan sebelum menyalakan komputer bapak ibu guru sudah menyalakan AC dulu karena khawatirnya ada tegangan turun seperti itu dikhawatirkan saja nah selanjutnya untuk mengatur mode bisa bapak guru tekan mode ini ya air segala macamnya namun biasanya mode dingin saja nah ini untuk motor mode ini untuk fan nya fan nya kipas kemudian ini untuk swing mengatur suhu ya ini 16 derajat celcius untuk mengurangi kesini untuk menambah suhu ke atas seperti itu untuk AC oke kemudian jangan lupa setelah pembelajaran dimatikan AC nya dengan cara tekan off oke setelah off pastikan remote nya kembali pada tempatnya semula oke next lanjut pada inti nah pada inti ini remote dari proyektor kita seperti itu nah pertama kali Bapak ibu guru tekan power on ya on off nya ini awalnya merah sekarang dia berwarna biru lampunya kalau mati dia warna merah kalau nyala dia warna biru itu artinya nah setelah itu tunggu hingga muncul eh eh keluaran dari sinarnya ya atau proyektornya kemudian bapak ibu guru ambil dia punya eh admi nya ya nah bagi bapak ibu guru yang menggunakan eh menggunakan VGA ini belum dibeli alatnya jadi hanya bisa menggunakan HDMI saja nah jadi ini yang dicolok pada colokan HDMI nya Bapak ibu guru ya kemudian jika tidak ada colokan HDMI maka kita bisa pakai ini nah jika ada apa namanya eh display tipe C seperti ini di bagian laptop maka Bapak ibu guru bisa menggunakan konektor ini nah disini tinggal ini dicolokkan ke laptop kemudian yang admi nya dicolokkan ke sini nah ini HDMI kalau VGA colokan disini ya nah ini sudah ada ya tertera pada bagian situ no signal HDMI artinya dia dalam posisi mode HDMI atau HDMI nah jika Bapak ibu guru nanti tidak menggunakan kabel yang lain ya maka tekan pada mouse nya ini eh sorry pada remote nya source diarahkan ke sana nah kemudian pilih mana yang digunakan karena disini hanya menggunakan HDMI jadi biarkan saja nanti tanggal tinggal tekan enter saja lain untuk mengatur kemiringan nanti enggak usah di ini karena butuh pelajaran nanti mungkin ya Nah untuk eh mode suara di HDMI di infokusnya bisa Bapak ibu guru tekan eh mute pada sini nah segala macam ini ya untuk mengakses menu back namun jangan terlalu fokus pada ini Bapak ibu guru hanya bisa hanya dapat menggunakan ini saja kalau tidak paham nanti kalau yang eh tombol-tombol yang lain ini dapat kita pelajari bersama di ruangan lab nah jadi pertama kali ingin menggunakan fokus Bapak ibu guru aku nyalakan dulu kemudian colok flash sorry colok HDMI nya nah ini kan kita saya akan menggunakan Chromebook contoh nah di Chromebook ini kan kebetulan tidak ada yang namanya HDMI nah jadi yang adanya display yang saya menggunakan tipe C nah jadi yang HDMI nya dicolokkan dulu ke sini saya colokkan dulu oke nah ini colok sudah nyelok kesini kemudian yang eh konektornya ini di colokkan ke Chromebook kita atau ke laptop kita yang menggunakan display ya ini C ya oke nah langsung Bapak ibu guru dapat menggunakan eh proyektor tersebut jangan lupa setelah selesai Bapak ibu guru cabut nah cabut dulu nah semuanya nah yang ini letakkan di dalam laci sini kemudian remote-remot juga diletakkan dalam laci supaya aman nah bener itu Oh ya lupa kita matikan dulu ya sebelum keluar sebelum ini menyelesaikan pelajar sudah selesai pelajarannya jangan lupa dikasih mati masih mati tekan ini satu kali nah maka akan diminta untuk menekan satu kali lagi oke jadi nekan ketika mau menyalakan nekan dua eh nekan tekan satu kali kemudian kalau mematikan tekan dua kali tekan sampai notifikasi muncul di layar situ kemudian tekan lagi seperti itu oke Bapak ibu guru mungkin itu saja untuk cara pemakaian infocusnya ya mudah-mudahan bermanfaat mari kita gunakan barang-barang kita dalam lab ini sesuai dengan prosedur yang ada dan tentunya untuk eh keselamatan kita bersama serta menjaga barang-barang milik eh sekolah ini dengan baik nah di dalam lab ini juga disertai dengan CCTV jadi Insyaallah dalam lab ini aman ya namun jangan lupa CCTV terbaik kita adalah Allah subhanahuwata'ala jangan lupa setiap saat kita kita dipantau Allah subhanahuwata'ala setiap gerak-geri kita setiap perbuatan kita hal kecil apapun itu eh pasti dicatat pasti diketahui oleh Allah subhanahuwata'ala untuk itu Mari kita gunakan pergunakan semuanya nah dengan sebaik mungkin mungkin itu saja dari anak kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh